Intro PT Pertaharungas atau PT PAG bersama pemerintah kota Luk Sumaui meresmikan rumah gizi gampung di Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara 1 pada Senin 15 Juli yang dikemas dengan tajuk program Energi Sehat PAG Peduli Stunting Program untuk menekan angka stunting di kota Luk Sumaui terus dilakukan oleh PT PAG dengan dukungan dari Pemko Luk Sumaui meskipun secara statistik Luk Sumaui menduduki urutan kedua terendah stunting di Aceh Pada kegiatan kali ini PT PAG menyantuni 50 anak stunting dari 4 desa di lingkungan PT PAG Desa Padang Sakti 11 anak Paloh Punti 21 anak dan Cotring 10 anak serta Belang Panjang 8 anak Hal ini disampaikan oleh Camat Muara 1 Taruna dalam laporannya Pemberian pelakat kepada Camat Muara 1 dan penanda tanganan komitmen bersama juga dilakukan pada kesempatan tersebut PJ Wali Kota Luk Sumaui Abdul Hanan membuka secara resmi Rumah Gizi Gampung bersama dengan Manager Corporate Communication dan CSR PAG Iskandar Syah Selain memberikan makanan bergizi kepada 50 anak PJ Wali Kota dan Manager Humas PT PAG Luk Sumaui juga melakukan demo masak makanan sehat di hadapan warga Manager Corporate Communication dan CSR PAG Iskandar Syah mengatakan bahwa untuk menekan angka stunting merupakan kerja kolektif semua pihak Sejauh ini program Rumah Gizi Gampung telah dilakukan di beberapa gampung di lingkungan PT PAG Sore ini kita melaksanakan program perintah untuk stunting yang notabene di terkait hanya dari PT PAG dan semua stakeholder terlibat jalannya terima kasih yang bisa memberikan kepada Pempo yang sudah menginisiasi dan sudah memberikan jalan bagi kami untuk bisa berkontribusi terhadap wilayah di mana perusahaan yang berada RPG kurang lebih kami mungkin kedua atau ketiga yang sudah kita lakukan dan kita insya Allah dapat berkelanjutan bisa memberikan yang lebih baik pada hari ini PJ Wali Kota Lok Sumawe Abdul Hanan mengapresiasi PT PAG yang telah mendukung program nasional menekan angka stunting di Lok Sumawe dirinya meminta perusahaan lain di Lok Sumawe untuk melakukan hal yang sama agar angka stunting di Lok Sumawe terus menurun kegiatur bagi di kampung ini kita mendapatkan dukungan penuh dari PAG kita menyampaikan terima kasih kepada PAG atas kepeduliannya untuk menunjukkan menyelesaikan program nasional program nasional ini adalah salah satunya diantara sekian banyak program nasional salah satunya adalah menyelesaikan terkait anak-anak kita yang stunting dan ini dukung penuh oleh PAG kami juga berharap kepada seluruh perusahaan yang ada di Kota Lok Sumawe melihat, memperhatikan dan memberikan dukungan program-program pemberita seperti yang dilakukan oleh PAG pada hari ini dari Lok Sumawe Deni Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh